Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat Suara Kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari ulangan 30 ayat yang ke-11 sampai 20, ulangan 30 ayat 11 sampai 20. Sebab perintah ini, yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita, dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita, dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini, aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, Supaya engkau hidup dan bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu, di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan, untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah, kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu, dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishaq dan Yaakub, untuk memberikannya kepada mereka. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Yeremia 6 ayat 16, Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, dimanakah jalan yang baik, tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Judul renungan kita hari ini adalah, Jalan Hidup Yang Diberkati Tuhan. Ditulis oleh, Elisa Morgan, Sahabat Suara Kasih. Setelah berhari-hari sakit lalu mengalami demam tinggi, mau tidak mau suami saya harus masuk UGD, pihak rumah sakit langsung menanganinya. Hari demi hari berlalu, kondisinya membaik tetapi belum cukup sehat untuk diizinkan pulang. Saya menghadapi pilihan sulit, apakah tetap menemani suami, atau melakukan perjalanan dinas penting yang melibatkan banyak orang dan proyek. Suami saya menjamin bahwa ia akan baik-baik saja, namun hati saya tetap menghadapi dilema, untuk memilih antara dirinya atau pekerjaan saya. Umat Allah membutuhkan pertolongannya, untuk mengambil keputusan yang menentukan hidup mereka, sudah terlalu sering mereka gagal mematuhi perintah Allah yang mereka terima. Oleh karena itu, Musa mendesak mereka untuk memilih kehidupan dengan mengikuti perintah-perintahnya. Di kemudian hari, Nabi Yeremia juga menyampaikan desakan serupa kepada umat Allah yang sesat, dengan mendorong mereka untuk mengikuti jalan Tuhan. Berdirilah di persimpangan-persimpangan jalan, dan perhatikanlah baik-baik, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kalah, dan mana yang terbaik di antaranya. Ikutilah jalan itu, jalan-jalan yang sejak dahulu tercatat dalam kitab suci, dan pernyataan Allah di masa lalu dapat mengarahkan langkah kita. Sahabat suara kasih, dalam hal apa Anda membutuhkan arahannya hari ini, bagaimana Allah dapat menyatakan dirinya kepada Anda? Marilah kita renungkan, saya membayangkan diri saya berada di persimpangan jalan, dan menerapkan petunjuk yang dijabarkan oleh Yeremia. Saya bergumul, saya dibutuhkan oleh suami maupun pekerjaan saya. Tak lama setelah itu, atasan saya menelepon dan mendorong saya untuk tetap tinggal di rumah. Saya pun lega dan bersyukur kepada Allah, atas pernyataannya di persimpangan jalan hidup saya. Arah yang ditunjukkan Allah tidak selalu jelas bagi kita, tetapi dia pasti menyatakannya. Saat kita berdiri di persimpangan jalan, jangan lupa untuk bertanya kepadanya. Bapak, saat kami bimbang dan berdiri di persimpangan jalan kehidupan, tolonglah kami untuk menantikan pernyataanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindungamu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.